Beginilah cara kami tanam nilam, tumpang sari dengan cabai, supaya menghemat modal dan juga hemat tenaga. Jarak tanamnya kami tanam 120 dalam satu bedengan, satu baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah dapat berjumpa lagi. Pada kesempatan siang hari ini, kita mau menanam nilam. Nilam sangat cocok untuk ditanam karena pada saat ini harganya lagi lumayan. Nah, budidaya nilam sangat cocok untuk usaha rumah tangga karena tidak banyak menyita waktu, bila diterapkan dengan sitim tumpang sari, seperti tanam jagung, cabai, dan lain-lain. Penanaman nilam sangat cocok diterapkan dengan sitim tumpang sari, bisa hemat tenaga dan hemat biaya. Seperti kebun kami ini. Kebun kami ini, kami tanam jambu kristal dan tumpang sari dengan cabai. Ini cabainya alhamdulillah masih ada, cuman tidak banyak lagi. Nah, ini kami rencana mau tanam nilam. Di bedengan cabai itu, rencana kami tanam nilam. Nah, inilah jambu kristal di kebun kita, umur lima bulan. Dan, alhamdulillah sudah berbuah dan sudah banyak yang kami bungkus buahnya. Ini cabainya memang sudah kurang buahnya ya, karena sudah lama kami panen. Dan pada hari ini, kami menanam nilam pula di kebun ini ya. Jadi, sekali olah tanah, dapat tiga kali tanam. Setelah umur dua bulan nanti nilamnya, cabainya baru kami cabut. Cabainya pun nanti sudah mati ya. Jadi, nanti tinggal nilamnya dan jambu kristal. Nah, kenapa kita bilang hemat tenaga, hemat biaya? Karena ini kita tanam yang pertama adalah jambu kristal. Jadi, setelah kami tanam jambu kristal, langsung kami tanam cabai. Jadi, waktu pengolahan tanah, setelah kami tutup mulsah, langsung kami tanam jambu kristal. Setelah tanam jambu kristal, baru kami tanam cabai. Ini cabainya, alhamdulillah, sudah sepuluh kali panen. Dan selanjutnya, kami mau tanam nilam. Jadi, kita sekali olah tanah, bisa menanam tiga kali ya. Tanpa biaya, tanpa modal untuk mengolah tanah lagi. Nah, seperti ini bibit nilam kita yang sudah kami semel 20 hari yang lalu. Seperti ini ya. Ini kami semai dalam tray. Ini umur lebih kurang 20 hari ya. 20 hari setelah semai. Dan pada hari ini, kami mau tanam. Oke, kita ambil. Sebelum kita tanam nilam, kita sudah siapkan sendok seperti ini. Untuk mengambil bibit nilamnya dalam tray, supaya akarnya tidak rusak. Jadi, cara pengambilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kawan. Nah, ini akarnya sudah banyak. Dan langsung kita tanam. Nah, seperti ini tanamnya. Langsung kita padatkan sedikit. Nah, kita ambil lagi. Seperti ini. Seperti ini seterusnya ya. Nanti jangan lupa disiram. Karena takut nanti bibit nilamnya stres dan harus disiram ya. Disiram sekali saja, tidak masalah. Nanti selanjutnya tidak usah disiram lagi. Tidak masalah kan. Karena ini pun sekarang lagi musim hujan. Jadi, keuntungan kita tanam nilam sisti numpang sari seperti ini. Yang pertama, kita tidak susah-susah untuk mengolah tanah lagi. Yang kedua, gulmanya kita tidak tumbuh ya. Karena mulsanya ini masih bagus. Nah, ini masih bagus. Tidak mungkin tumbuh gulma ya. Tidak mungkin tumbuh rumput. Yang ketiga, unsur hara dalam tanah ini masih banyak. Karena ini waktu kami tanam cabi, kami menggunakan pupuk kompos. Dan juga pupuk kimia ya, untuk pupuk dasar cabi. Jadi, di dalam bedengan ini, humus atau unsur haranya ini masih ada ya. Jadi, untuk pemumpukan nilam nanti, kita bisa melakukan dua atau tiga kali saja. Nanti setelah umur nilam dua bulan, cabinya pun ini sudah mati. Cabi ya, cabi sudah mati dan langsung kita cabut. Dan mulsanya juga kami, kita buang ya. Mulsanya kita buang. Beginilah cara kami tanam nilam. Bisa kita bilang, hemat modal dan juga hemat tenaga ya. Kita menanam nilam sistem tumpang sari. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Semoga video kita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.